Arti dibalik sentuhan pria kepada wanita. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cinta In. Orang-orang merasa lebih puas dalam hubungan karena sentuhan dapat memperlihatkan kasih sayang fisik menjadi hal yang berarti. Dalam hubungan apapun, entah itu pertemanan, keluarga, atau hubungan asmara, sentuhan memainkan peran penting di dalamnya. Bahkan sentuhan dari seorang ibu menjadi bahasa kasih sayang pertama yang mampu dipahami baik. Berikut adalah 10 arti dibalik sentuhan pria kepada wanita. 1. Menggenggam tangan Sentuhan yang satu ini adalah hal yang paling sering dilakukan banyak pasangan. Menggenggam tangan sambil bercerita, sambil berjalan, atau hanya diam saja merupakan tanda ingin melindungi, menuntun, dan menginginkan kedekatan. Dari semua sentuhan pria, mungkin menyentuh tangan adalah sentuhan yang paling sopan. Sebab pasangan-pasangan yang baru pun mungkin akan melakukan ini. Jika kamu dan dia baru di fase awal-awal kencan, menyentuh tangan adalah tanda bahwa pria itu ingin lebih dekat denganmu. Dengan kata lain, ia tertarik untuk menjalin komitmen dengan dirimu. 2. Menyentuh rambut atau hijab Menyentuh rambut atau mengusap rambut menandakan seorang pria mencintaimu dengan tulus. Terlepas dari kesalahan yang kamu buat atau kekurangan yang kamu miliki, dia tetap menerima kamu apa adanya. Namun dibalik ketulusan dia dalam menerima dirimu juga terselip sebuah harapan dan kepercayaan bahwa nantinya kamu akan menjadi lebih baik lagi. Dengan kata lain, dia ingin melihatmu menjadi lebih baik. Namun jika kamu tetap begini, dia juga akan tetap menerima kamu. Selain itu bisa jadi ketika ia mengusap-usap rambutmu, ia hanya sedang ingin bercanda atau ingin memanjakan kamu tanpa berpikir terlalu jauh. 3. Merangkul Jika seorang pria merangkulmu di bagian pundak, itu menandakan adanya persahabatan. Bahkan jika pria itu adalah kekasihmu, tetap saja itu berarti bahwa selain mencintaimu, dia juga merasa nyaman bersahabat denganmu. Jika ia merangkulmu di bagian pinggang, itu menunjukkan bahwa ia ingin melindungi dan menyayangimu. Merangkul di bagian pinggang juga bisa berarti pria itu memiliki cinta yang sangat besar kepadamu. Entah kamu dan dia sedang berjalan atau duduk berdua, intinya jika pria merangkulmu, itu menandakan adanya keakrapan di antara kalian. Pasangan yang bisa akrap sebagai sahabat lebih mungkin untuk mendapatkan hubungan yang langgeng. 4. Menggosok lengan Setiap pria memiliki tempat-tempat favoritnya sendiri ketika menyentuh wanita. Mungkin cukup jarang bagi kamu mendapatkan sentuhan dari pria di bagian lengan tangan. Dan pastinya itu membuatmu bertanya-tanya apa artinya. Jika seorang pria menyentuh lenganmu, itu berarti dia sedang mengirim sinyal untuk kedekatan fisik yang lebih. Bisa jadi ia memelukmu, namun merasa ragu atau tidak cukup berani. Selain itu, sentuhan di bagian lengan juga bisa menandakan dia memiliki rasa simpatik kepada dirimu. Mungkin saja saat itu ia telah menemukan suatu kesamaan antara dirinya dengan dirimu. 5. Menyentuh lewat pelukan Pelukan bisa menjadi salah satu cara pria menyentuh wanita yang ia cintai. Sebuah pelukan yang erat dari seorang pria kepada wanita bisa diartikan sebagai bentuk rasa sayang dan ingin melindungi. Memeluk dari belakang bisa berarti bahwa seorang pria merindukan kamu. Kebanyakan wanita mengira bahwa pria maskulin itu tangguh dalam segala hal. Namun sebenarnya tidak, sebab pria sebenarnya sangat lemah jika sudah tersentuh hatinya. Namun memang sejatinya, pelukan itu menggambarkan bahwa seseorang merasa nyaman denganmu, kedekatan, dan ekspresi cinta. 6. Wajah Jika ia menyentuh wajahmu, bisa berarti ia ingin lebih dekat denganmu secara fisik. Jangan berpikir pria hanya fokus pada dada atau bagian belakang saja. Wajah perempuan selalu menarik perhatian para pria. Akan selalu ada bagian wajah yang membuat mereka tertarik untuk dilihat lebih dekat, misalnya mata atau bibir. Bisa jadi ia ingin menciummu atau merasakan kulit wajahmu. 7. Kaki Sentuhan di kaki seperti meletakkan tangan di paha adalah tanda rasa ingin. Pria tersebut tertarik dengan tubuhmu dan sedang berimajinasi mengenai dirimu. Kamu bisa langsung menghindar jika sikapnya membuatmu tidak nyaman. Selain itu, ini juga bisa berarti sebagai bentuk kenyamanan di dekat pasangan. Kamu tidak takut ada yang salah paham karena dia milikmu dan kamu adalah miliknya. 8. Dahi menempel di dahi Sentuhan yang satu ini mungkin sering kita temukan di film-film romantis Bollywood, di mana seorang pria menempelkan dahinya di dahi pasangannya atau menempelkan hidungnya dengan hidung pasangannya. Ini berarti dia mencintaimu, mengasihimu, dan berharap lebih kepadamu. Kamu juga bisa merasakannya sendiri saat hal itu terjadi, bukan? 9. Mengarahkan tanganmu di atas tangannya Pria maskulin yang sedang ingin mendapatkan sentuhan, biasanya tanpa basa-basi akan langsung mengambil tangan wanitanya, dan meletakkannya di atas lengan atau tangannya. Hal ini menandakan bahwa pria itu sangat membutuhkanmu, ingin mendapatkan dukunganmu, dan ingin diberikan rasa nyaman. Jadi seharusnya kamu peka ketika pria melakukan gerakan ini. 10. Tangan melingkar ke leher Jika ia mengelus pipimu atau menyentuh bagian wajahmu, artinya ia sedang ingin menyatakan cinta secara non-verbal. Lalu jika ia melanjutkan sentuhan itu dengan melingkarkan tangan ke lehermu, itu berarti bahwa ia ingin melindungi dan mencoba mengekspresikan kenyamanan. Oke sobat, itulah tadi 10 arti dibalik sentuhan pria kepada wanita. Sebagai pasangan cinta, tentu antara pria dan wanita ingin saling menyentuh, dan hal itu sangat wajar. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.